Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam literasi Saya Kisya Zarah Suraya, kelas 7 Bilingwal 2 Biasa dipanggil Kisya, pengurus OSIS anggota Sekbit 7 Saya akan menceritakan cerita yang berjudul Buah Kebaikan Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan Yang dihuni oleh seorang ibu dan anak Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain Pada saat yang bersamaan, tetanglah seekor rusa Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi Sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi Tadi sangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area-area rumputan luas dan bermain seperti biasanya Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali Namun, apa yang terjadi? Ternyata, rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar Tentunya, kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak Sang ibu mulai berpikir jika ia masih di dalam tantam mengejar sang anak Apa yang akan terjadi padanya? Seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya Ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain Agar tak ketahuan oleh para pemburu Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut Sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa Dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu Dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari haplut, pulon tumbang Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak Jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan Meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita Dari cerita kecil tersebut kita juga Dari cerita kecil tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan Tanpa membedakan hal apapun Sebab, semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari Terima kasih Terima kasih